Halo selamat datang dikenal saya, Alde Okta Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang event Xiaomi tanggal 15 Maret 2022 Ya pada hari Rabu kemarin, Xiaomi mengadakan event launching untuk Redmi Note 11 series Ada beberapa seri yang keluar pada malam itu Selain itu Xiaomi juga mengeluarkan MIUI terbarunya yaitu MIUI 13 Nah jadi apa aja rangkuman untuk acara tadi malam? Tonton terus videonya Yang pertama Xiaomi mengeluarkan Redmi Note 11 Untuk Redmi Note 11 dia menggunakan quad camera dengan kamera utama 50MP Kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP Untuk ukuran layarnya dia nggak terlalu besar, 6,43 inci Untuk desainnya sendiri di bagian belakangnya ini Seperti sebelum-sebelumnya, untuk bagian kamera dibikin kotak menjadi satu Lalu disini Redmi juga menggunakan desain yang flat untuk di bagian framenya Ya mungkin ini desain yang lagi trend pada tahun ini ya Karena pada sebelumnya juga ada beberapa handphone yang menggunakan desain flat ini Dan untuk speaker ya, speaker-nya menggunakan dual speaker Jadi nggak pakai speaker earpiece lagi Memang ada 2 buah speaker yang ditanamkan di atas dan di bawah Lalu untuk audio jack 3,5mm-nya juga masih ada di Redmi Note 11 ini Untuk chipset-nya dia menggunakan chipset Snapdragon 680 Untuk kecepatan nge-charge-nya dia hingga 33W Untuk baterai-nya dia 5000 mAh Dan sudah ada NFC juga Beberapa fitur yang juga dibilang untuk Redmi Note 11 ini Juga ada IP53 Lalu juga ada expansi RAM Dan untuk display-nya dia menggunakan layar Super AMOLED Dan refresh rate-nya itu hingga 90Hz Untuk yang mau pre-order bisa dimulai dari tanggal 15 kemarin Untuk varian RAM 4GB dan internal 128GB itu harganya Rp 2,499 Sedangkan untuk varian RAM 6GB dan internal 128GB itu harganya Rp 2,799 Dan bagi kalian yang ikut pre-order juga mendapatkan beberapa bonus Seperti Buds 3 dari Xiaomi Lalu juga ada kartu XL Terus yang terakhir ada 1x ganti LCD free Lalu dia juga mengeluarkan Redmi Note 11 Pro Dimana ini yang versi 4GB-nya Untuk chipset-nya dia menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Untuk kameranya juga ada 4GB Tapi di sini kamera utamanya 108MP Kamera ultrawide 8MP Kamera depth sensornya 2MP Dan kamera macro-nya 2MP Untuk layarnya masih menggunakan Super AMOLED dengan reverse rate hingga 120Hz Untuk desainnya juga masih sama Seperti Redmi Note 11 yang biasa Dia menggunakan flat di bagian frame-nya Di sini juga masih ada dual speaker Pokoknya yang bagus-bagus dari Redmi Note 11 masih ada di sini Jadi kayak NFC, dual speaker, IP53 Lalu juga ekspansi RAM juga masih ada di Redmi Note 11 Pro ini Yang jadi perbedaannya itu yang pertama Charger-nya itu sampai 67W Untuk kapasitas baterai-nya masih 5.000 mAh Untuk ukuran layarnya 6,67 inci Dengan layar Super AMOLED dan reverse rate-nya hingga 120Hz Untuk harganya di varian RAM 6GB dan internal 128 Itu mulai dari 3.499.000 Lalu untuk varian RAM 8GB dan internal 128GB Itu harganya 3.799.000 Lalu yang terakhir di Redmi Note 11 series Itu ada Redmi Note 11 Pro yang 5G Ya kalau di luar negeri mungkin ada yang series plus Karena ada perbedaan di kecepatan charge-nya Itu hingga 120W Tapi yang dikeluarkan di Indonesia itu hanya yang series 5G Dimana chipset yang digunakan berbeda dengan series yang 4G tadi Untuk series 5G dia menggunakan chipset Snapdragon 695 Dan yang jadi perbedaan satu lagi Jumlah kameranya malah dikurangin Jadi untuk di series 11 Note Pro yang 5G ini Dia menggunakan 3 buah kamera Dimana kamera utamanya 108MP Kamera ultrawide yang 8MP Dan kamera makronya 2MP Untuk selanjutnya sama Dari kecepatan charge, layar yang masih pakai Super AMOLED Hingga 120Hz juga masih dipakai di series Pro 5G ini Jadi ya memang membedakannya tadi cuma ada di chipset Sama di jumlah kameranya Lalu yang terakhir Xiaomi juga mengeluarkan MIUI terbarunya Yaitu MIUI 13 Nah disini ada beberapa hal yang sudah diimprove di MIUI 13 Yang pertama Liquid Storage Nah jadi di Liquid Storage ini Xiaomi menjelaskan bahwa dia memperpanjang Umur dari memori yang kita gunakan Nah disini Xiaomi mencontohkan Kalau kita sudah menggunakan memori selama 36 bulan Atau selama 3 tahun Dia bakalan menurun untuk kecepatan menulis ataupun membaca datanya Tapi dengan Liquid Memory ini Xiaomi bisa memberikan jaminan bahwa Performa Memory yang digunakan itu masih bagus hingga 95% Walaupun sudah kita gunakan selama 3 tahun Lalu yang kedua ada Atomize Memory Nah disini Xiaomi menjelaskan bahwa Atomize Memory ini Memberikan efisiensi untuk aplikasi yang ada di belakang layar Jadi kalau ada aplikasi yang di belakang layar yang sudah tidak kita gunakan Atau sudah tidak aktif lagi Xiaomi secara otomatis menutupnya Dan ini membuat efisiensi hingga 40% Yang ketiga adalah Fokus Algoritm Nah disini Xiaomi menjelaskan bahwa Daya HP yang kita gunakan itu akan berfokus kepada aplikasi yang kita buka Lalu yang keempat adalah Smart Balance Dan disini Smart Balance merupakan optimisasi daya yang digunakan di smartphone Nah jadi untuk daya baterai yang kita gunakan itu bakalan lebih awet lagi Bahkan Xiaomi mengklaim bisa lebih hemat daya hingga 10% Lalu yang terakhir Xiaomi juga memperkenalkan fitur terbaru dari MIUI 13 yaitu Set Bar Ya mungkin fitur ini sebenarnya sudah ada banyak di HP-HP lainnya Tapi di MIUI 13 ini merupakan salah satu fitur yang baru Dimana kita bisa mengorganize aplikasi kesukaan kita atau aplikasi favorit kita di bagian sampingnya Jadi ini merupakan salah satu jalan vintage untuk membuka aplikasi yang akan kita gunakan Nah itu tadi beberapa rangkuman tentang event Xiaomi tanggal 15 Maret 2022 Untuk lini up Redmi Note 11 series dan MIUI terbarunya MIUI 13 Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Saya Aldi Okta Priya benar mohon pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya